Selamat malam berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng Sandonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama Dan identitas siapapun Dalam percakapan ini Karena percakapan ini akan saya naikkan Dalam konten Youtube saya Bagaimana Mbak E? Oke, oke, siap Siap Ya, gimana Saya mau cerita, mau cerita apa? Saya Sudah overstay Kurang lebih 6 bulan Sudah itu Saya bingung harus Berbuat seperti apa Karena Saya takut salah Langkah Makanya saya minta tolong Minta tolong sama Sandro Mohon pendapatnya Saya takutnya nanti kalau saya Datang ke sana Apakah nanti Ditolak Atau apakah nanti Diterima Itu masing selalu diambang-ambang Pikiran saya Saya Mempunyai Kasih Kasih saya Orang Hong Kong Sampai sekarang Dia Dia Saya tinggal sama dia Sebagai penjamin saya Dia itu Berjanji akan Menikahi saya Setelah Pencerahannya Selesai Sampai sekarang Proses pencerahannya Masih berlaku Dan Mantan istrinya Mantan istrinya Tidak hadir Dalam Dalam proses pencerahannya Karena Mantan istrinya itu Kena kasus narkoba Jadi Kata Pak pacar saya Bilang Mantan istrinya Tidak Tidak Bakal datang Di Pengadilan Peceraian Karena Dia tidak mempunyai IT Karena Dia punya Kasus narkoba Yang saya Minta tolong Saran Sama Pak Andro Pak Andro Kan paham Mengenai Pesudur Dan keadaan Di Hong Kong Seperti apa Minta tolong Sarannya Seperti apa Pak Untuk selanjutnya Apakah Dengan Saya Pepper Apakah saya Bisa nanti Suatu saat Saya pulang Ke Jakarta Seperti itu Saya ini Sajana Ekonomi Janda Beranak Dua Paspor Saya Belum Expire Masih berlaku Saya tidak Mempunyai Utang Dan Saya Memilih Bercerai Dengan Suami saya Di Jakarta Karena Suami saya Ringan Tangan Selalu Ringan Tangan Makanya Saya Tidak Melanjutkan Hubungan Lagi Saya Melakukan Perceraian Saya Kontrak Pertama Saya Finish Kontrak Kedua Saya Tidak Finish Cama Sebulan Karena Ada Masalah Bahasa Saya Tidak Bisa Mengerti Bahasa Cantonis Saya Selalu Menggunakan Bahasa Inggris Kontrak Pertama Saya Dengan Orang Bule Makanya Makanya Saya Tidak Menggunakan Cantonis Kontrak Kedua Saya Bermasalah Yang tadi itu Bermasalah Dengan Poponya Karena Poponya Nggak Bisa Bahasa Inggris Sedangkan Popo Saya Itu Bisa Bahasa Inggris Saya Selalu Cek-cek Dengan Popo Akhirnya Popo Saya Merasa Saya Uncomfortable Selalu Murung Kerjasama Mereka Makanya Dia Berbicara Saya Apakah Kamu Melanjutkan Kontrak Ini Atau Gagak Terus Saya Balikan Lagi Kepada Bos Saya Karena Saya Tidak Mau Mengambil Keputusan Yang Salah Saya Balikan Lagi Kepada Bos Saya Bagaimana Menurut Bos Terserah Bos Kalau Bos Mau Melanjutkan Kontrak Tidak Apa-apa Kalau Bos Tidak Mau Melanjutkan Kontrak Saya Tidak Apa-apa Akhirnya Saya Saya Beri Dengan Secara Baik-baik Sesudah Itu Saya Apply Lagi Job Dan Saya Pulang Ke Jakarta Nunggu Visah Alhamdulillah Saya Dapat Kerjaan Baru Dapat Kerjaan Baru Saya Balik Lagi Ke Hongkong Setelah Balik Ke Hongkong Ternyata Saya Kurang Beruntung Karena Di Tempat Kerja Saya Ini Satu Tempat Itu Ada Tiga Orang Dua Orang Ini Orang Lama Saya Sebagai Orang Baru Mungkin Mungkin Merasa Takut Tersaingin Makanya Dia selalu Mengadu Apa-apa Mengadu Yang Tidak Benar Kepada Bos Saya Sehingga Bos Saya Percaya Apa yang Diomongkan Dengan Yang Kedua Itu Ya Sudah Saya Hanya Mengalah Saya Hanya Menangis Di dalam Mati Saya Akhirnya Saya Diberik Satu Bulan Sudah Satu Bulan Saya Cerita Sama Agensi Saya Agensi Merasa Tidak Tidak Percaya Atas Omongan Saya Saya Paham Kenapa Bos Saya Bisa Percaya Karena Mungkin Saya Orang Baru Mereka Lebih Lama Apabila Kalau Bos Saya Itu Mempunyai Rumah CCTV Mereka Mereka Seri-hari Tugasnya Apa Mereka Hanya Masak Untuk Restoran Mereka Tuh Bos Saya Itu Diam-diam Mempekerjakan Kita Sebagai Juru Masak Tapi Pinternya Itu Bekerjanya Di dalam Rumah Setelah Selesai Masak Mal Baru Dibawa Ke Restorannya Saya Hanya Diam Saja Karena Saya Pikir Itu Bukan Masalah Saya Tidak 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 Saya Pertanyakan Saya Ini Saya Mengajukan Pepper Bagaimana Pesyaratannya Apakah Nanti Kalau Saya Mengajukan Pepper Apakah Saya Bisa Pulang Ke Jakarta Dan Bagaimana Saya Mengajukannya Karena Saya Takut Ditolak Sama Sama Pihak Hongkongnya Itu Mohon Pantroh Saran Dan Pendapatnya Saya Harus Bagaimana Sudah Halo Iya 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 Pak Sudah selesai Giliran saya Ngomong Iya Makasih Oke Saya Ngomong Sekarang Kalau Saya Saya Tidak Menyiarkan Sampai Menjadi Pepper Kalau Saya Menyarankan Sampai Kalau Sampai Tidak Mau pulang Ya Sampai Tetap Overstay Sama Caloni Sampai Kan Sampai Tinggal Sama Caloni Sampai 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 Iya Benar Sampai Sekarang Ngomongnya Jangan Panjang Panjang Nanti Saya Tidak Selesai Ngomong Sampai Sudah Motong Jadi Jadi Saran Saya Sampai 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 Nanti Sampai Nanti Dia Mau Menikah Sampai Sampai Karena Status Sampai Nanti Kalau Pepper Dan Menikah Sampai 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 Bisa Mengajukan Nikah Habis Itu Pulang Tapi Kalau Menikah Sampai Tidak Diperbolehkan Karena Sampai Tidak Punya Identitas Meskipun Sampai Punya Paspor Tapi Visa Sampai Habis Hidupnya Di Hong Kong Itu Berdasarkan Visa Kalau Tidak Visa Jatuhnya Suaka Paper Tapi Saya Tidak Menyarankan Nanti Proses ID Sampai Dependent Visanya Sama suaminya nanti Samen lama dapetnya Sebaiknya memang tidak menjadi paper Jadi ketika nanti mau menikah Samen pulang dulu di Indonesia Setelah pulang Baru mengajukan nikah Jadi Samen diundang Sama calon suami sampean Untuk balik lagi ke Hongkong Dan usahakan jangan sampai Tertangkap Itu saran saya Kalau Samen masih mau meneruskan Hidup sampean dengan laki-laki Yang memang mau menikahi sampean Gitu Tapi pak Kalau misalkan Saya pulang nanti Saya kan waktu itu kan Pas kontrak kedua Kan saya rencana gak mau pulang pak Saya sama Laki saya ke imigrasi Wancai Saya bikin surat, permohonan Untuk tinggal Di Hongkong Dengan jaminan suami saya Waktu itu saya pergi ke Wancai imigrasi Ternyata Imigrasi nolak Karena saya itu Bisanya bisa kerja Seperti itu Akhirnya saya Mau gak mau saya pulang Itu sebelum Sebelum saya Kedua ya Sebelum OS Sebelum OS Ya benar Sebelum OS Sebelum OS Nah Saya takutnya Kalau misalkan nanti Saya 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 OS Sudah itu saya pulang Saya takutnya nanti Pengajuannya itu Saya ditolak Pengajuan apa? Bisa ke sini lagi Ke Hongkong lagi Nah kan sammen diundang menikah Sammen dibalikan ke Hongkong itu Bukan posisi bekerja Tapi mau dinikahin Nah persoalannya kan Calon sammen ini nikahin serius Atau enggak Kan itu persoalannya Bisa kayak gitu ya Pak Bisa lah Caranya gimana Pak? Makanya sammen dengerin aku ngomong Kalau sammen Kan sekarang ini Urusan suami gak selesai nih Calon suami ini kan gak selesai Nah sammen nunggu selesainya Tadi sammen gak mau pulang kan? Iya benar Ya kalau gak mau pulang Yaudah disitu aja Gak usah Apply paper Soalnya rekod paper Sama rekod OS itu Kalau saya lebih memilih Overstay daripada paper Iya kan? Kalau bisa Sebelum sampein Sampein tadi itu Overstay Harusnya sampein yang nandatanganin Calon suaminya sampein Sampein nunggu Calon suaminya sampein cerai Baru sampein ajukan nikah Itu bener Samen lapor ke saya Sudah OS Yaudah Oh jadi sebelumnya Laki saya Kalau misalkan Bisa ya pak Maksudnya sebagai bos saya Atau Bisa lah Bisa lah Samen gak tanya sama saya Sejak dulu Samen ngomong sama saya Sudah OS Terus aku Kon kudubi Iya Sayang banget ya Iya Ya harusnya Kalau dia yang ngejeng kan enak Tapi kalau sampein Mau pulang dulu Terus mau di jeng Lah Samen boleh coba Yang penting Samen pulang dulu Lah nanti ketika di jeng Otomatis kan Samen punya catatan Overstay Iya kan? Nah Calon suami samen Untuk memperjuangkan Kan harus Bagaimana bisa Gitu Kalau gak bisa Ya nikah Kalau nikah itu Menurut saya ya Selama suami sampein Bekerja Punya MPF Ada alamat rumah Tabungannya cukup Menikah itu Pasti bisa Yang penting sampein Tidak paper Memang kalau paper itu Susah ya pak Kalau menikah Sama Menikah di Hongkong Samen coba loh Samen kan tanya sama saya Saya kan menyarankan Iya Samen tetap menganggap Bahwa paper bisa Ya sudah Samen coba loh Enggak sih Paham gak Samen ngobrol sama sayanya Samen sudah Overstay Terus aku Makanya Ya pertahankan Kalau samen gak mau pulang Tapi kalau samen percaya Proses Cerainya suami samen Cepat ya Mending samen menyerahkan diri Terus pulang Terus Nanti calon suami Sampean Undang nikah Sampean Caranya gimana pak Ya kan dia daftar Bukan dia daftar Gak usah ke imigrasi Dia daftar ke lembaga nikah Saya mau nikah Calon istri saya ada di Indonesia Jadi daftar nikah Kan ada harinya Minta surat Dari lembaga pernikahan Nah surat pernikahan tadi Tertanggalnya Itu dikirim ke Sampean Di Indonesia Nah Sampean berangkat ke Hongkong Ya pakai surat itu Itu dikasih Itu kayak saya dulu Sama istri saya Bedanya saya tidak Overstay Karena imigrasi Tidak bisa melarang Hubungan cinta dan kasih Apalagi melarang menikah Bisa dipahami gak Seberat apapun masalahnya Seberat apapun masalahnya Sampean di Hongkong Kalau suami Sampean Tetap menginginkan menikah Sama Sampean Mau gak mau Mereka ngasih Tapi kalau Sampean bekerja Mereka masih punya hak Untuk menolak Sampean berangkat Jadi turis Mereka masih bisa menolak Tapi kalau untuk menikah Sampean tidak ditolak Oh gitu ya Makasih banyak ya Pak Atau sarannya Oh jadi Tapi kalau misalkan Saya kan udah Overstay Kalau saya pulang ke Jakarta Gimana ya Pak Ya gak apa-apa Nyerahin diri ke Kaulun B Terus prosedur Paling Sampean Nanti disana Terus nunggu beberapa bulan Sidang Terus data Semuanya rekod Sudah Selesai Sampean masih tinggal Di tempatnya pacar Sampean Nanti sampai Tanggal dan hari hanya Sampean pulang Gitu Nanti yang mengembalikan Sampean ke Hongkong lagi Ya pacar Sampean Mau ngajak nikah Sampean beneran Nah saya kan gak ngerti Hubungannya Sampean Sama pacar Sampean Iya Iya Soal saya gini Pak Sebelumnya kan Sebelum Itu kan Sebelum saya Overstay kan Saya sudah Sudah ke kantor Ke kantor Pernikahan Di TST Sama laki saya Udah itu Saya daftar-daktar Ternyata kan Saya kan Waktu itu kan Saya masih belum bercerai Saya belum bercerai Saya belum bercerai Makanya saya Waktu itu Saya Mau pulang Waktu kontrak kedua Saya mau pulang Sekalian saya Memberesin perceraian saya Yang di Jakarta itu Alhamdulillah Saya sudah 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 selesai Sudah ada punya-punya surat Makanya Saya Mau balik lagi Ke Hongkong Seperti itu Pak Nah tapi suami Samen kan Belum bercerai Mana bisa nikah Iya Iya Paham Paham Sudah paham Sekarang Terhadap masalahnya Samen sendiri Samen sudah paham Paham Oh jadi Nanti Laki saya Ketekan Perdi SD Salah 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 Suami Samen Sudah suruh Cerai dulu Iya Setelah 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 Bercerai Baru Baru Mbawa Surat-surat Dari dia Dan dari Sampean Saya mau menikah Orangnya di Indonesia Gitu Orangnya ini Samen kirim Paspor KTP Terus Surat jandanya Sampean Gitu loh Saya mau menikah Dengan orang ini Nah setelah Samen Diundang Ada surat undangannya Samen datang Dikasih waktu Cuman 2 minggu Nikah Setelah sudah nikah Samen pulang lagi Suami Samen Ngajukan Dependent Visa Ke Imigrasi Wancay Samen Tunggu di Indonesia Nah setelah Samen tunggu di Indonesia Visa Dependent keluar Baru Samen masuk Sebagai Nyonya Suami Samen Tadi Dengan Visa Dependent Baru Samen Bisa masuk lagi Gitu Oh Oh gitu Apa Apa dari Oh gak mungkin Kalau dari sekarang Ngajuin gak bisa ya Pak Karena dia belum Selesai bercerai ya Nah itu persoalannya Oh Kalau proses Bercerai di Hongkong Berapa lama ya Pak Eh lama Mbak Cerai di Hongkong Itu lama Gak kayak Indonesia Indonesia Seenggak cocok-cocoknya 8 bulan juga selesai Itu udah maksimal 7 bulan 6 bulan 4 bulan aja Bisa dikelarin Meskipun suaminya Gak mau nyerai Tapi tidak Tidak untuk di Hongkong Bulan besok sih Sidang pertamanya sih Yaudah Yaudah Samen gak perlu Gini Samen gak usah perlu bertanya-tanya Kalau Samen gak mau pulang Indonesia Ya tetep aja Overstay disitu Tapi kalau Samen mau Menyelamatkan Supaya overstaynya gak panjang Ya Samen harus lera Berbisa sama calon suami Samen pulang Indonesia Karena status Samen sudah Overstay Pilihannya hanya itu Kalau Samen tanyanya Ke saya loh ya Iya Iya Nanti kalau Samen tanya Sama yang lain-lain Jawabannya beda lagi Gitu Karena prinsip saya Overstay dan paper Saya lebih memilih Overstay Saya tidak memilih paper Tapi Pak Kalau misalkan Saya Menyerahkan diri Itu Nanti Tiket itu Tiket itu Saya yang beli Samen yang beli Oh Cuma Imigrasi itu Cuma Cuma Memberikan hak Untuk izin pulang Gitu ya Pak Ya bukan Memberikan hak Ya karena Samen menyerahkan diri Dan Samen mau pulang Dia Memberkasan Administrasi bahwa Samen melanggar Ijin tinggal Jadi Pelanggaran Ijin tinggal Karena Overstay itu kan Ijin tinggal Pelanggaran Administrasi Ijin tinggal Samen yang seharusnya Sudah tidak boleh Tinggal di Hongkong Samen maksa Tinggal di Hongkong Namanya Overstay Oke Makasih banyak Pak Oh jadi Nanti Kalau misalkan Sudah selesai Masalah perceraian Laki saya Bikin surat Panggilan Ke saya Untuk menikah Samen pulang dulu Iya Saya pulang dulu Saya pulang dulu Udah itu Dia kirim surat Ke saya Udah itu Saya berangkat lagi Ke Hongkong Itu bener Pak Ya kalau memang Ada suratnya Menikah Iya Samen bisa Berangkat Enggak Dipersuruhi Sama imigrasi Hongkong ya Enggak Kan surat Samen Diajak nikah Gimana sih Kan saya tadi Sudah jelasin Kesampean Enggak Walaupun saya Overstay Masih bisa Pak Kan saya ngomong Tadi Samen gak denger Saya ulangi lagi ya Imigrasi Itu bisa menolak Untuk kerja Melamar pekerjaan Tapi imigrasi Tidak bisa menolak Ketika itu Ajakan Menikah Karena hubungan Pernikahan itu Cinta dan kasih Makanya mereka Ngasih izin Harus saya ulang Sepuluh kali Enggak Enggak Makasih Walaupun saya Statusnya Overstay Di Hongkong Masih bisa Bisa datang Berarti kalau Samen masih tanya Kayak gitu Saya mengulang lagi Pernyataan saya Bukan Bukan Pak Maksud saya Itu kan Itu kan Yaudah Itu berarti Berlaku juga Untuk yang Overstay Samen ngerti gak sih Paham Imigrasi Tidak bisa Melarang Orang Melakukan Pernikahan Ngerti gak Itu hak asasi Makanya Saya kemarin Dikasih Walaupun Saya sudah Pernah di Deportasi Lima kali Saya bukan Berteori Saya Mengalami Saya Dideportasi Dari Hongkong Lima kali Tapi ketika Istri saya Mengajukan Menikah Dengan saya Syarat-syaratnya Komplit lengkap Saya masuk Hongkong lagi Dan menikah Setelah itu Saya pulang ke Indonesia Setelah itu Istri saya Mengajukan Dependen visa Visa saya Nyampe Visa saya Turun Baru saya Masuk ke Hongkong lagi Sampai sekarang Tapi Sekali lagi Sekali lagi Iya kan Omongan saya Bukan berarti 100% Iya Paham Tapi Setidaknya Ada harapan Buat sampaian Bisa dipahami Yang penting Suami Calon suami Sampaian Benar-benar Memperjuangkan Sampaian Sampaian Selamat menikmati Selamat menikmati